hai oke ketemu lagi kali ini kita akan membahas soalnya ada sebuah pertanyaan dari tes ujian masuk Universitas Diponegoro kebetulan tahun 2012 nih seseorang menarik koper bermasa 15 kg dengan seutas tali ke atas maka berarti ini gini nah ini misalkan ada bidang lurus anggap aja lurus lah kalau diulang ya ini weh tambah kacau nah anggap aja ini lurus ya nah ini anggap aja lurus ini adalah 15 kg nah terus kemudian dia menarik koper ke atas jerit nah anggap aja gini loh dengan gaya kebetulan 50 Newton sudutnya diketahui 37 derajat coba bidangnya kasar nih nah kenapa kok tahu bidangnya kasar karena ini yang ditanyakan adalah koefisien gc berarti otomatis ini ada gaya gc saya anggap aja ini merah nih doh gaya gc nih kan gitu bener ya Nah sekarang gini Mas kalau cara nyarinya gimana kan yang namanya FG sama dengan mu kali gaya nor normal dan saya bingung bukan gitu Nah sekarang kita cek dengan kelajuan konstan Oh kan gitu masa tali diapakan blablabla blablabla sebagainya inget kalau kelajuannya konstan berarti percepatannya sama dengan 0 kalau percepatannya sama dengan 0 kita tahu prinsipnya berarti yang namanya sigma F sama dengan apa ini 0 maka gaya-gaya yang berlawanan besarnya harus sama contoh berarti kan dia narik kesana nih maka yang disini adalah F dikalikan dengan kos 37 kita cek yuk yang kebawah yang kebawah itu kan adalah M kali apa G kalau yang ke atas ini ada namanya gaya normal bener ya tapi kan ini ada konversinya kesini Oh ya berarti kita cek lagi ke atas Oh berarti ini namanya adalah F dikalikan dengan sin theta Mas apakah normalnya M kali G belum tentu Nah karena bendanya kan tidak ke atas tidak ke bawah berarti normalnya kita cari dulu Nah caranya gimana berarti gaya yang ke atas dengan yang ke bawah besarnya harus sama N ditambah dengan F dikalikan dengan sin theta sama dengan M kali G berarti gaya normalnya M kali G kan 150 F sin theta berarti 50 sin 37 0,6 coret ini hilang berarti 150 dikurangi ini dengan 30 120 Newton Nah berarti baru masukin karena perlawanan berarti besarnya gaya ini dengan besarnya gaya ini itu harus sama nah kan gitu berarti nanti ini F dikalikan dengan cos theta sama dengan gaya gc coba yang masukkan 50 cos 37 kan 0,7 0,8 gaya gc mu dikalikan gaya normal normalnya kebetulan 120 coret sikat tuh kan mu nya sama dengan 8 kali 5 40 dibagi dengan 100 dan itu coret hilang tuh kan itu bener ya nah 4 per 12 no kan gitu 4 per 12 itu berarti 1 per 3 no 1 per 3 itu 0,3 3 itu selesai jawabannya nah berarti gimana ingat kuncinya ada di kelajuannya konstan berarti ininya sama dengan 0 ini kan gitu ini kan gitu baru dimasukkan normalnya hati-hati jangan 150 cari dari sini ya wis semoga ini bermanfaat buat Allah semuanya selamat mengikuti usian masuk perguruan tinggi negeri selamat menikmati ya 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 Terima kasih.